Terima kasih telah menonton Dan reporter kami Agus Mulyadi dari Gedung DPR Senayan, Jakarta Sidang paripurna DPR RI ini antara lain dihadiri ratusan masyarakat dari Kayong Utara dan Gorontala Utara Mereka berdesak-desakan untuk masuk ke ruang sidang untuk menyaksikan pengesahan RUU tentang pembekaran wilayah Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sutaryo Suryo Guritno antara lain dihadiri anggota legislatif daerah pemilihan Kalimantan Barat Seperti Gusti Syamsumin, Asyia Salekan, M. Akil Mohtar, dan Agustinus Klarus Dalam sidang itu 16 kabupaten disahkan menjadi daerah otonom baru dari 17 kabupaten yang dibahas dalam RUU pembekaran wilayah Salah satu kabupaten yang disahkan yaitu Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat Yang memiliki lima kecamatan yaitu Spontijaya, Simpang Hilir, Pulau Maya Karimata, Teluk Batang, dan Kecamatan Sukadana Kabupaten yang ditunda pembentukannya yaitu Kabupaten Membramoraya Provinsi Papua Tokoh masyarakat Kecamatan Sukadana Usman Sabta yang hadir dalam sidang itu mengatakan Dengan terbentuknya Kabupaten Kayong Utara akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Agus Mulyadi, Heri Subyekti melaporkan dari Senayan, Jakarta Saudara Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat dijadwalkan akan dideklarasikan pada bulan Februari 2007 Sekaligus dengan ditunjuknya pelaksana tugas PLT Bupati Disahkannya Kayong Utara sebagai kabupaten hasil pembekaran dari Kabupaten Ketapang Dalam sidang paripurna DPR RI beberapa waktu lalu akan ditindak lanjuti dengan ditunjuknya PLT Bupati Anggota DPRD Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kabupaten Ketapang Hamdani Adeni Dalam pertemuannya dengan warga masyarakat Kayong Utara di Pontianak Mengatakan penunjukkan pelaksanaan tugas Bupati merupakan hak prerogatif Gubernur Namun diharapkan PLT mengetahui benar kondisi Kabupaten Kayong Utara Bagi saya sebagai masyarakat tentunya kami juga tetap mendukung yang telah ditentukan Tapi kami juga tetap untuk mengkoreksi kalau memang kira-kiranya tidak sejalan dengan roh daripada pembekaran yang tadi perjuangan dari masyarakat kami Kayong Utara yang ada di sana Dalam pertemuan informal itu diharapkan PLT Bupati segera membentuk perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kayong Utara Kita berharap dengan adanya pembekaran ini suatu perubahan yang sangat mendasar Pak Sebab selama ini kalau kita lihat kecamatan pelamanya agak sulir Dengan adanya pembekaran ini kita harapkan suatu perubahan yang sangat drastis Demi untuk kepentingan masyarakat daerah tempat dan masyarakat Kayong Utara pada umumnya Warga masyarakat Kabupaten Kayong Utara mengharapkan agar pembentukan Kabupaten baru ini diiringi dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan guna membuka isolasi Mereka juga meminta termasuk kepada masyarakat yang tinggal di Pulau Maya Karimata dapat mendukung investasi Terlebih wilayah kepulauan ini merupakan penghasil ikan terbesar kedua di tanah air setelah bagansi api-api Agus Mulyadi, Herisu Bekti melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Pada salah satu rancangan Undang-Undang Ulang-Undang Utara Dalam pembentukan Kabupaten Ulang-Undang Utara Di Provinsi Sulawesi Utara Sejak tanggal 1 Agar lebih seletif Panja kemudian memutuskan Pembahasan ke-17 RUU tersebut Selanjutnya dibagi ke dalam 3 subpanja Yang berbeda Yaitu subpanja A, B, dan Sint Masing-masing subpanja Melakukan pembahasan pada tanggal Dilaporkan dalam pembahasan berikutnya Pembahasan berikutnya Pembahasan berikutnya Pembahasan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati